Abdul Rozak memberi reaksi saat Ayu Ting Ting disamakan dengan Lucinta Luna. Penampilan Ayu Ting Ting tak lepas dari sorotan. Baru-baru ini, Ibunda Bilkis tampil dengan rambut panjang berponi. Sontak Ayu Ting Ting dikait-kaitkan dengan Lucinta Luna karena disebut memiliki kemiripan. Mendengar putrinya disamakan dengan Lucinta Luna, Abdul Rozak seakan tak terima. Bagaimana pembelaan dari suami Umi Kalsum ini? Ayah pedangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rozak angkat suara mengenai narasi yang menyebut wajah putrinya mirip dengan Lucinta Luna. Sebagai seorang ayah, Abdul Rozak tentu memberikan pembelaan. Abdul Rozak menegaskan bahwa Ayu Ting Ting memiliki wajah asli, tidak seperti Lucinta Luna yang selama ini dikenal sering melakukan operasi plastik. Banyaknya orang yang menyebut Ayu Ting Ting dan Lucinta Luna mirip, diduga karena keduanya memiliki style yang serupa. Ayu Ting Ting memang dikenal berkiblat pada gaya busana ala Korea Selatan. Sementara Lucinta Luna gandrum operasi plastik agar menyerupai artis dari Korea Selatan. Tak dipungkiri, pasca operasi plastik, Lucinta Luna memang menjadi semakin cantik. Namun demikian, ayah Rozak tentu heran karena anaknya selalu dibanding-bandingkan. Lebih lanjut ayah Rozak menegaskan bahwa putrinya memiliki wajah asli tanpa bantuan pisau bedah. Mengenai gaya busana Ayu Ting Ting yang bakwanita Korea Selatan, Abdul Rozak pun memberi dukungan. Kendati demikian, ayah dua anak itu ingin Ayu Ting Ting tetap mengutamakan pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut. Suami Umi Kalsum itu juga merasa bersyukur karena putrinya semakin hari semakin bersinar dengan penampilannya. Abdul Rozak memang dikenal selalu pasang badan untuk membela anak-anaknya. Sikapnya yang mengayomi dan jenaka belakangan juga dicintai oleh warganet di sosial media.